Intro Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bekerjasama dengan TNI AL Berencana menenggelamkan sekitar 40 kapal pencuri ikan Pada Rabu 20 Mei 2015 besok yang bertempatan Dengan penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional Pada Kantor Berita Antara Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Asef Burhadudin Mengungkapkan KKP akan menenggelamkan 18 kapal dan TNI AL 22 kapal pencuri ikan Menurut Asef, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo Maka penenggelaman puluhan kapal tersebut akan berlangsung di beberapa tempat Antara lain 11 di Bitung, Sulawesi Utara dan 6 di Pontianak, Kalimantan Barat Kapal mencuri ikan yang akan ditenggelamkan berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina Asef menjelaskan penenggelaman kapal bukan seremonial Tetapi bermanfaat juga untuk menjadi rumpon atau tempat tinggal ikan di pohon laut Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan KKP memutuskan untuk memperpanjang moratorium perizinan kapal X-Asing Berbobot 30 gros ton hasil ke atas sebagai upaya untuk memperkuat Pemberantasan pencurian ikan di wilayah perairan Republik Indonesia Dua, satu, dua Nah, enam kapal nelayan asing ditenggelamkan di perairan Pulau Datok, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Dari enam kapal yang ditenggelamkan, satu kapal berasal dari Thailand, empat kapal dari Vietnam Dan satu kapal dari Republik Rakyat Tiongkok Penenggelaman kapal dilakukan dengan menggunakan dinamit daya lega kerendah Agar kapal tidak rusak rumpon di dasar laut Selain dihadiri pihak KKP, penenggelaman ini juga disaksikan oleh Danlanal Pontianak, Wakapolda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Pengadilan Tinggi Pontianak dan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Enam kapal nelayan asing ditenggelamkan di perairan Pulau Datok, Menpawah, Kalimantan Barat Satu kapal dari Thailand, empat kapal dari Vietnam, dan satu kapal dari Tiongkok Kementerian Kelautan dan Perikanan Bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Polri Menenggelamkan 41 kapal asing di Aceh hingga Bitung Berdasarkan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Kapal asing yang tidak berizin cari ikan di perairan Indonesia Akan ditenggelamkan sesuai prosedur Kita akan menangkap dan membuat Undang-Undang Perikanan itu berfungsi di lautan Saya akan meminta PSDKP dan Angkatan Laut untuk menyidik di laut Dan kita tidak perlu bawa ke pengadilan lagi Karena dengan Undang-Undang Perikanan kita bisa tenggelamkan mereka langsung di laut Pada saat kita menangkap pasang Pelendakan tentunya sesuai prosedur Seperti penggunaan dinamik daya ledak indah Agar kapal yang tenggelam dapat menjadi rumpon dari biota laut Tim Dukitan Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya